Halo guys, berjumpa lagi bersama channel saya, Ilham Channel BELTG Kali ini saya akan membuat alat penyerut pasir Inilah guys, bahan-bahan ya Ini ada pipa 2 dim setengah Ini pipa 2 dim Ini lem guys, ini lem tanpolak 1 kaleng Ini butuh mineral aqua untuk bikin monitornya Ini elbow-nya, kita akan bikin tipe U Ini juga Ini tipe T Ukuran 2 dim Ini gunanya guys, untuk disini Ini untuk air pengantarnya Ini bagian monitornya pas mengingkat dalam ini guys Begitu Ini untuk pipa lapisnya guys Oke guys Sebelum kita lanjut Tiga tahap pembuatannya Jangan lupa di like Di subscribe Juga di tekan loncengnya Biar video ini makin berkembang Juga di share ya guys Ke teman-teman kalian Oke guys Kita lanjut Video pembuatannya Ini pipa T nya guys Mesti dipotong nih guys Kurang lebih Satu jari nih Kalau gak dipotong guys Susah mau masukinnya Jadi kita potong dulu ya guys Oke Kita potong dulu Cakur Cakur Oke guys Oke guys Kita potong dulu guys Kita potong dulu guys Biar nyaman Tangan kita masuk guys Kita potong dulu guys Kita potong dulu guys Sampai jump social Kepala Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Aqui Nilai Sampai jumpa Halo Sampai jumpa Nanti selamat menikmati 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 hai 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 ini kita menggunakan lem San Polak nah ini yang lalu pengerasnya guys Hai ini enggak boleh lama guys harus gerak cepat hai 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 susah guys pikirnya enggak mau keluar-keluar hai hai guys dia kuning-kuning kuning-kuning kuning kuning-kuning Hai jadi warna seperti warna kuning hai 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 uang-up terlalu gunung hai hai LIVE Hai Yes kita masukin ini guys ke lubang ini ini lubang monitornya kita ratakan tanem dulu yaitu bergerak kita lem ini guys kita isi sampai penuh ini sampai rata ini ada lubang di dalam ini guys ini boleh ini sangat penyengat guys itu guys itu sudah melihat rata sama monitornya inilah guys caranya nih kalian lihat itu kan sudah kasih rata itu entah kita diamkan dulu saatnya guys kita lanjut lagi ini pengeleman bagian ini bagian pouringnya ini namanya pipa lapis kalau kami bilangnya ini pouring problemnya udah mau mengeras guys guys kita lem ini biar sama rata nih entah pengeleman gitu amin selamat menikmati guys kita lem juga nih bagi luarnya biar dia makin kuat nih ini pesanan orang guys pesanan orang suruh lagi sini selamat menikmati kita selesai pengeremannya tinggal kita tunggu pengeringannya dulu kita biarkan ya biar dia kering guys kita bikin untuk alat semprotnya nih guys bagian semprotnya nih kita lem dulu udah keras ini guys ini tahap pengalaman udah boleh lagi guys kita bikin untuk bagian monitor bagian semprot ini guys lem juga bawah guys kita mengelem ini ini untuk pipa semprotnya nih ini pasang selang disini ini kecelangan oke oke guys sampai disini dulu ya perjumpaan kita ini alat tipe U nya udah jadi inilah guys dia hasilnya yang udah jadi di